Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bersyukur bahwa hari ini kembali boleh menikmati program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara ketika kemarin-kemarin saya ada di Karangsaru 2 Maka sekarang saya ada di Karangsaru 12 Ini adalah tempat parkir di mana Bapak Ibu Saudara memarkirkan mobil motor di tempat ini Kita mengingat kembali lokasi-lokasi gereja kita Dan juga menjadi sebuah kerinduan untuk kita boleh kembali menikmati kebaktian tatap muka Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita, kita mendengar firmannya Dan biarlah itu menolong kita menjalani hari baru yang Tuhan anugerahkan Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Engkau sungguh baik buat kami Dan biarlah hari ini Tuhan ketika Engkau memberikan kami kesempatan kehidupan Kami boleh menjalani seperti yang Engkau ingini Kami hidup dalam ketetapan dan kebenaran Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara ketika saya ada di lokasi parkir Karangsaru 12 Maka saya teringat juga bahwa hari ini banyak orang berolahraga sepeda Maka saya pakai baju seperti ini Mengingatkan kita bahwa memang kita perlu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini dengan berolahraga Bapak Ibu tema kita pagi ini adalah perkataan penuh kasih dan tiada hambar Kita akan membaca surat kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 Demikian firmannya Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar Pergunakanlah waktu yang ada Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang Bapak Ibu Saudara berbahagia setiap kita yang membaca merenungkan dan melakukan firmannya Haleluya Menurut William Berkeley terdapat tiga instruksi ringkas bagi kehidupan orang Kristen Di dalam dunia berdasarkan kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 Yang pertama Orang Kristen harus bertingkah laku dengan penuh hikmat dan bijaksana terhadap mereka yang ada di luar gereja Orang Kristen bertanggung jawab untuk menunjukkan Kristus kepada orang lain melalui hidupnya Yang kedua Orang Kristen harus menjadi orang yang selalu mencari kesempatan untuk bekerja bagi Kristus dan melayani sesama Dan yang ketiga Orang Kristen harus memiliki daya tarik dan kecerdikan dalam ucapannya Sehingga ia tahu bagaimana memberi jawab di setiap keadaan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Jadi untuk menunaikan tugas pekabaran Injil Atau hidup bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini Bukan hanya kita tunjukkan dengan pikiran dan perbuatan yang benar saja Melainkan juga perkataan yang benar Oleh sebab itulah Rasul Paulus menasehati agar jemaat di kolose di dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki perkataan yang penuh kasih dan jangan hambar Sehingga mereka dapat memberi jawab kepada setiap orang Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar Bapak Ibu Saudara Biarlah seluruh percakapan kita Seperti layaknya percakapan orang-orang Kristen Sesuai dengan iman kita Yaitu sedap didengar Santun Dan pada tempatnya Selalu ada secercah kesalahan di dalamnya Dan harus dilakukan dengan cara Kristen yang tidak hambar Bapak Ibu Saudara Tutur kata sopan Menyenangkan Menarik Baik hati Sangat ramah Dan ditandai kesucian Bukan kemesuman Perkataan itu harus merupakan hasil dari pekerjaan kasih karunia Allah di dalam hati kita Dan kita mengucapkan kebenaran dengan kasih Efesus pasal 4 ayat 15 Meskipun demikian Tutur kata yang sopan Tidak mengesampingkan kata-kata yang keras dan tegas bila diperlukan Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita membutuhkan banyak hikmat dan kasih karunia Allah untuk memberi jawab yang layak kepada setiap orang Terutama dalam menjawab pertanyaan dan keberatan dari mereka yang mempertanyakan iman kita Intinya Setiap kita harus menjaga kata-kata kita Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu Supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Efesus pasal 4 ayat 29 Kesaksian hidup kita akan menjadi lengkap Bila diiringi kesaksian kata-kata Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Bapak yang baik terima kasih Kami boleh mengatakan perkataan-perkataan yang baik Perkataan-perkataan yang benar tidak hambar Sehingga perkataan kami adalah perkataan yang membangun Perkataan kami adalah perkataan firman Sehingga apa yang kami ucapkan dan yang kami sampaikan Boleh membangun kehidupan orang lain dan juga hidup kami Berkati kami semua hari ini Di dalam menapaki hari baru yang Tuhan percayakan Supaya perkataan kami menjadi kesaksian iman kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Mari kita jaga kesehatan kita Kita berolahraga apapun jenisnya Ketika banyak orang hari ini bersepeda Jikalau kita memang berminat Mari kita juga jalani bersepeda, berolahraga Kalaupun tidak kita bisa berjalan-jalan Kita bisa jalan pagi, jalan sore Yang penting Mari kita jaga kesehatan tubuh kita Kita juga jaga supaya dengan kesehatan yang baik Dengan kita menerapkan protokol kesehatan Maka kita pun juga melindungi diri kita dan orang lain Tetap pakai masker Jaga jarak ketika di dalam kerumunan Cuci tangan dengan sabun Dan kita terus berdoa Pandemi virus corona segera berlalu Dan kita boleh menikmati kehidupan bersama kembali Terutama ketika kita boleh kebaktian Bersama tatap muka di rumah Tuhan Tetap sehat, tetap semangat Tuhan memberkati kita